Iya, nah ini sebenarnya kita nanti akan membahas dari sisi psikologi ya Iqbal ya, karena kasus ini itu melibatkan APFISER atau Asosiasi Psikologi Forensik, APSIFOR ya, Indonesia. Kita akan membahas, jadi sebenarnya langkah tepat apa ya untuk menghadapi anak yang berhadapan dengan hukum ini, karena tentu tidak bisa disamakan dengan penanganan hukum terhadap pelaku yang biasa yang berusia dewasa begitu. Apalagi kalau lihat track recordnya, pelaku tadi kita juga sempat sudah beritakan di awal, akademiknya baik ya Maria ya, tidak bisa dinilai dari prestasi akademiknya. Memang anak yang berprestasi begitu, dan kalau kita lihat juga tadi ternyata tidak ada hal yang aneh atau janggal di handphonenya, memang berarti itu dia tidak mendapatkan pengaruh dari konten. Nah jadi sebenarnya apa yang menyebabkan si anak ini tiba-tiba menjadi seperti itu, karena kita sudah tersambung juga dengan arah sumber kita, mungkin bisa kita langsung tanya saja ya. Ini kita akan membahas lebih lanjut penanganan dan penampingan anak ketika berkonflik dan berhadapan dengan hukum. Melalui televideo kita langsung sapa Mbak Lucia Pepinovianti yang merupakan Sekretaris 1 PP Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia atau APSIFOR. Mbak Lucia, selamat pagi. Selamat pagi Mas Iqbal, Mbak Maria. Baik, nanti kami akan undang pemirsa juga ya untuk berpartisipasi, mungkin sambil disiapkan nanti melalui nomor 021-583-99100. Mbak Lucia, jadi APSIFOR sudah dilibatkan ya dalam penanganan kasus ini. Apa poin-poin yang dicatat oleh APSIFOR terkait dengan kasus ini Mbak Lucia? Baik, terima kasih. Betul bahwa Asosiasi Psikologi Forensik dilibatkan dalam proses kasus yang sedang berjalan begitu ya. Namun sayang sekali kami mohon maaf bahwa secara substansi kami tidak bisa menyampaikan di sini, tetapi yang bisa kami sampaikan adalah hal yang sangat penting seperti tadi saya dengar, diulas adalah bahwa karena kita berhadapan dengan anak yang berhadapan dengan hukum, maka protokol pemeriksaan yang kami lakukan memang yang harus spesifik untuk proses bersama dengan anak yang berhadapan dengan hukum. Di mana yang menekankan pada satu pemenuhan hak anak itu adalah yang menjadi salah satu hal yang sangat penting kami lakukan dalam proses riksa yang kami lakukan. Berikutnya bahwa tidak bisa dinafikan karena anak itu masih dalam proses tumbuh kembang, maka kami perlu sangat cermat, sangat peka, sangat hati-hati untuk melihat berbagai hal yang terjadi pada anak. Begitu kira-kira, Mas Iqba. Baik, Mbak Lucia, tapi mungkin kalau bisa dibicarakan begitu ya secara umum, secara garis besar, ini pengaruhnya itu kira-kira dari lingkungan sosial kah, dari lingkungan keluarga kah, atau dari konten yang selama diikuti? Baik, ketika kita bicara anak secara umum dulu ya, bahwa sesuatu yang dia pikirkan, dia lakukan, sikapnya, itu tidak hanya karena sesuatu hal dari dalam dirinya. Ada satu konsep namanya ekologi sosial, di mana menggambarkan sekali, seorang anak itu dalam mengambil keputusan dalam bersikap itu tidak bisa atau tidak hanya didasarkan oleh dirinya sendiri, tetapi lingkungan sekitarnya. Nah, oleh karena itu ketika kami melakukan pemeriksaan, kami tidak hanya melakukan analisis terhadap individu anak ini, tetapi berada berbagai hal. Kalau tadi ditanya, apakah lingkungannya, apakah mungkin konten yang diaksesnya, itu semua kami analisis dengan cermat untuk bisa betul-betul memahami apa yang terjadi pada anak tersebut sehingga terlibat dalam perkara ini. Oke, kalau begitu pengaruh yang paling dominan dari mana, Mbak, sejauh ini? Secara teori pun ya, bahwa apakah herediter atau lingkungan yang besar itu pun penelitiannya masih sama kuatnya, artinya bahwa ada temuan penelitian yang menyatakan dari dalam diri itu kuat, dari luar juga kuat itu sama. Sampai sekarang kami masih terus mengumpulkan bukti-bukti itu atau data-data itu ya di istilah kami, karena buat kami, kami betul-betul harus memastikan semua sudah kami potret, begitu. Kalau pertanyaannya lebih kuat di mana, sekali lagi kami mohon maaf, sekali kami nggak bisa membuka itu, tetapi bahwa dua hal itu kami gambarkan nanti dalam laporan kami, akan kami sampaikan pada APH sehingga baik penyidik maupun aparat penegak hukum lain bisa melihat dengan jelas begitu bagaimana perilaku itu kemudian dilakukan oleh APH ini. Oke Mbak Lucia, mau monggung kita ngobrol nih, sebenarnya yang membuat penasaran ya, kalau bisa dibilang juga agak heran begitu. Karena kan biasanya kita melihat itu lagi-lagi berdasarkan personal assumption, itu karena keluarganya misalnya tidak harmonis, atau mungkin dia punya track record yang mungkin entah itu nakal di lingkungan atau di sekolah. Tapi itu nggak ada semua ya? Tapi itu nggak ada ternyata misalnya nih Mbak Lucia, ayahnya itu yang menjadi korban itu sebenarnya bertutur kata halus, keluarganya juga dikenal harmonis dan juga hangat. Nah pelaku sendiri ini prestasi akademiknya sendiri bagus. Jadi secara permukaan, itu kan kita sama sekali tidak mendapatkan kesan seorang yang bisa nekat menghabisi nyawa anggota keluarganya sendiri. Kenekatan itu datang dari mana sih Mbak? Apakah itu sesuatu yang datang hanya dalam beberapa detik dalam jentikan jari kemudian ia menyesalinya? Atau seperti apa Mbak Lucia? Ya, ini berarti kita perlu memahami tentang bagaimana sebuah perilaku itu terjadi ya. Bahwa perilaku manusia itu terjadi, memang ada beberapa perilaku spontan gitu ya. Tetapi juga ada perilaku yang memang apakah dia dipikirkan, atau apakah dia itu memang sesuatu yang ternyata terbentuk selama ini, tetapi mungkin individu itu tidak memikirkan atau belum memikirkan sehingga kemudian menjadi pola yang sudah tanda kutip biasa dilakukan begitu. Nah, bahwa kemudian katakanlah si anak ini atau keluarga yang terlihat harmonis, prestasi belajar juga cukup baik gitu ya, mengapa ini sampai terjadi? Disitulah sebetulnya sering, terutama kalau kita berhadapan dengan anak ya, kita perlu betul-betul memahami ketika suatu tindakan itu dilakukan, apa yang terjadi dalam proses pikirnya. Karena individu yang berusia anak sebetulnya proses pikir, proses beremosi itu belum matang. Makanya masuk pada proses tumbuh kembang yang masih perlu dicermati. Mengapa ini bisa terjadi? Maka kita perlu memahami ada apa nih dalam proses beremosinya selama ini. Lalu ada apa juga ya dengan proses yang dia maknai dari lingkungannya. Mungkin kita melihat lingkungan dia baik, apa yang dia alami seperti rata-rata pada anak pada umumnya. Tapi, apakah betul itu yang dipersepsi oleh si anak? Bisa jadi anak mempersepsi berbeda. Nah, apa yang bisa membuat anak mempersepsi berbeda? Bagaimana riwayat dia tentang melihat segala sesuatu, memaknai segala sesuatu. Katakanlah memang dari yang beredar ya, medsosnya itu kok baik-baik saja. Tetapi bagaimana yang dia pahami tentang apa yang dia amati itu. Jadi, tentang tindakan anak, kalau kita melihat bahwa kok berbeda. Karena proses berpikir dan beremosinya itu kan belum cukup matang. Sehingga bisa saja ada hal-hal yang tidak lazim tentang cara dia untuk memutuskan atau untuk berpikir dan akhirnya mengambil tindakan. Begitu kira-kira. Baik. Kalau gitu, pendekatan seperti apa yang dilakukan khususnya oleh Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia yang dilibatkan juga dalam kasus ini untuk bisa menguak ya apa sebenarnya yang terjadi begitu Mbak Lusia? Ya, karena baik, gini. Pada prinsipnya kalau analisis psikologi forensik itu karena kami perlu mengumpulkan data yang kredibel dalam melaporkan suatu tindakan yang berkaitan dengan proses hukum, protokol yang mendasar yang dilakukan adalah metode yang berbagai macam atau multi-method dan juga multi-tools termasuk dengan narasumbernya. Maka seringkali analisis kami itu cukup memakan waktu walaupun juga berkejaran dengan waktu. Nah, artinya metode itu pasti kami terapkan ya. Kami menggunakan berbagai instrumen dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak. Jangan sampai juga kami melakukan pemeriksaan dalam rangka untuk memastikan semuanya tetapi justru menimbulkan situasi yang merampas anak lagi. Jadi itu betul-betul kami pastikan. Jadi instrumennya berbagai ragam, narasumbernya juga untuk memastikan. Karena apa? Tadi bahwa perilaku anak itu ketika dia masih berusia anak itu dipengaruhi oleh berbagai hal. Tidak hanya apa yang dia persepsi atau apa yang dia rasakan. Ketika dia persepsi sesuatu itu berkaitan dengan pihak lain maka kami dalami. Terus juga multi-tools tadi ya. Tidak hanya satu instrumen tetapi berbagai macam instrumen. Itu tentang gambaran prosedur gitu ya. Gambaran secara teknis tentang pemeriksaan yang kami lakukan. Berikutnya kami juga bekerja dalam tim untuk memastikan bahwa kami memahami data-data itu secara kredibel. Itu yang kedua. Jadi tim dari proses pemeriksaan psikologi forensik bila melibatkan kami pasti dalam tim. Tidak pernah individual. Kemudian yang berikutnya adalah dasar tentang tumbuh kembang anak, kondisi anak itu menjadi sesuatu yang kami pegang. Selain terkait dengan perilaku secara umum tetapi bagaimana kami melihat konteks anak usia sekarang dan beberapa usia sebelumnya tentu menjadi pertimbangan kami. Lalu yang berikutnya juga kami terus memeriksa proses kami bahwa tidak ada hak-hak anak yang kami langgar. Seringkali memang pemeriksaan harus berjalan lama maka kami mengupayakan dulu memastikan kondisi anak cukup prima. Juga kondisi orang-orang di sekitarnya karena mereka juga pasti terdampak. Meskipun nanti hasilnya sudah diserahkan, Apsifur akan terus menampingi ya Mbak sampai nanti apakah ada perlakuan khusus yang dibutuhkan terhadap pelaku ini. Satu lagi mungkin, saya penasaran karena ini mungkin asumsi ya banyak yang kalau kita melihat dokumenter-dokumenter di luar ya mungkin ya. Dengan cara memulih yang tidak lazim, tadi Anda menyebut cara memulih yang tidak lazim seperti ini. Mereka anak-anak yang berusia sama dengan pelaku ini terinspirasi dari film yang mereka tonton. Dan pada saat film yang tidak, ini tidak terekam dalam handphone, artinya kalau streaming kan langsung hilang, tidak ada rekam jejaknya begitu di handphone itu. Apakah mungkin itu bisa berasal dari situ Mbak Lusia, bisa terinspirasi dari film yang mereka tonton misalnya? Bahwa film menjadi bahasa kami adalah sirkel pada anak itu sangat mungkin. Jadi kami tidak menafikan itu. Tetapi sampai sekarang kami intinya semua kami periksa mas dan sekali lagi kami tidak bisa menjawab, saya mohon maaf tidak bisa menjawab itu karena itu sangat substansial sebetulnya. Tetapi tidak ada betul-betul kami mencoba memastikan tidak ada yang kami lewatkan. Termasuk misalnya ada mas Kabel menyampaikan begini, pasti teman-teman juga menyimak ini dan mereka pasti akan memastikan semua hal. Tapi lagi-lagi data yang kami pakai adalah data yang kredibel ya. Jadi terus terang kalau kita bicara media sosial, pergumulan atau hal-hal yang sekarang keluar di media sosial, kami notice itu. Tetapi kami tidak selalu memastikan, menggunakan data itu ketika kami tidak melihat kredibilitas data itu. Intinya gitu ya mas ya. Tapi bahwa kalau kemudian kami menemukan, oke mungkin pembicaraan tertentu atau lingkungan tertentu itu, kami asumsikan, katakanlah bisa jadi masuk dalam pemikiran anak, maka kami dalami. Jadi terus terang memang detail sekali yang kami upayakan untuk memastikan bahwa ini tidak hanya tentang penegakan hukum saja, bahwa betul. Walaupun anak berhadapan dengan hukum adalah juga korban, tetapi ada perilaku yang perlu kita koreksi. Jadi concern kami selain menggambarkan tentang bagaimana sampai perilaku itu terjadi, tetapi dalam rekomendasi kami ingin betul-betul memastikan seperti apa yang perlu dilakukan kepada anak dalam proses hukum nantinya. Begitu. Jadi semuanya harus terkonfirmasi dan kredibel ya. Mbak Lucia, terima kasih sudah bergabung dengan Selanpang Indonesia. Salam untuk semua teman-teman di APSIFOR ya. Semoga semua prosesnya berjalan lancar. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.